Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatu nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena ya memang banyak teman-teman baru saya perhatikan kurang lebih seminggu ini itu ya mungkin ada yang baru gabung, ada yang baru mampir ke channel ini Alhamdulillah hatu nuhun gitu ya atas atensinya Dan mudah-mudahan ya tidak kaget karena ya channel ini cukup sederhana gitu ya apa yang saya coba sampaikan Hanya untuk informasi update Persib Bandung saja gitu teman-teman Jadi bukan untuk entertain jadi tidak ada visualisasi apapun ya sederhana begini aja mungkin jarang ada video jarang ada foto yang ditampilkan Kalau memang penting ya ditampilkan tapi kalau memang untuk sebagian besar itu ya apa adanya gitu ya teman-teman Jadi puntan kalau memang berbeda dengan yang lain karena ya kita fokus untuk informasi saja jadi bukan untuk hiburan Baik langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang pertama ini teman-teman ada nanti masalah jersey Jersey kapan rilisnya mungkin ada yang penasaran gitu ya tentang jersey Persib yang baru kapan rilisnya Nah ini ada info menurut bocorannya teman-teman untuk rilis jersey ini akan dilakukan pada saat Persib uji coba bulan Juli bulan depan Jadi akan ada beberapa uji coba katanya kalau memang tidak ada pre-season gitu ya kalau tidak ada ya kayak Piala Presiden Nah ini kemungkinan Persib akan melakukan uji coba atau misalkan ia tidak ikut dalam ajang Piala Presiden Maka ada beberapa kali uji coba minimal satu atau dua gitu dan itu pun bisa dilakukan di Bandung atau di Jawa Barat Atau di luar Bandung gitu ya maupun di luar Jawa Barat Nah ini masih tentatif teman-teman nanti manajemen lagi ngobrol dulu bagaimana lagi diskusi dengan tim pelatih dan lain sebagainya Namun kalau tim pelatih sepertinya menginginkan ya sebelum apa kualifikasi Piala AFC 2 gitu itu memang harus ada pre-season gitu Entah itu uji coba atau memang pemusatan latihan ataupun ya itu Piala Presiden Jadi semuanya masih tentatif masih cair ditunggu dulu saja Namun yang jelas ya kalau ini infonya untuk pemain Persib memang sudah disuruh standby Dan 10 kan rencananya kumpul 1 Juli jadi sebelum 1 Juli itu seminggu atau di minggu terakhir bulan Juni ini Pemain sudah diharuskan untuk menerapkan latihan mandiri baik di rumahnya masing-masing atau di negaranya masing-masing gitu ya Jadi biar ketika ngumpul di Bandung latihan bersama ini sudah setidaknya nggak drop banget lah untuk kebugaran pemainnya gitu ya Jadi ya 7 atau 10 hari katanya harus memang ada latihan mandiri Nah ini kenapa harus disuruh standby jadi ketika memang awal Juli ada Piala Presiden dan Persib memutuskan ikut Ya tidak kaget banget lah untuk fisik pemainnya gitu ya Jadi mudah-mudahan kalau memang pemain profesional ya selalu mengikutin apa yang harus dilakukan gitu ya Perintah dari tim pelatih maupun ya dari manajemennya gitu ya Baik teman-teman itu informasi yang pertama mengenai jersey kemungkinan akan dirilis pada saat uji coba Atau pada saat ajang Piala Presiden atau Piala Presiden atau Piala Nusantara kalau memang namanya diganti gitu ya Baik yang kedua teman-teman ini kemarin ada yang bertanya juga apakah nama-nama yang disebutkan kemarin itu ada 3 nama Apakah memang itu akan fix ke Persib Bandung atau tidak Nah ini perlu saya jelaskan kembali teman-teman Kalau untuk 2 bulan ini memang dibiasakan saja sudah akan banyak rumors karena memang sudah waktunya Jadi jangan alergi jangan juga memang langsung percaya Jadi selalu saya ingatkan di awal video jangan langsung ditelan mentah-mentah lah gitu ya Jadi dinikmatin saja setiap rumors karena kalau sebelum diposting Persib Bandung di media sosialnya Maupun secara rilis resmi itu ya ditunggu saja Jadi kalau namanya rumors itu pasti ada sesuatu yang pematiknya Sehingga ya memang dinikmatin saja lah jadi jangan terlalu serius gitu ya Namun dari nama-nama tersebut yang kita bahas di video semalam Itu kemungkinan bisa semua Kemungkinan tidak ada sama sekali Kemungkinan hanya satu Atau ya bagaimana Karena begini teman-teman Jadi yang nanya juga Ini sebetulnya yang nentukan pemain itu Pelatih Persib atau manajemen Persib Nah ini sebetulnya saling bersangkut pautan teman-teman Jadi saling connect gitu ya Karena tim pelatih maupun pelatih kepala Bojanhodak harus komunikasi dengan manajemen Jadi tidak bisa dipisahkan Tidak bisa jalan masing-masing Sehingga kalau ada yang bilang ini harusnya ranah pelatih Nah pelatih juga sebetulnya ya harus dikembalikan lagi ke manajemen Kalau memang misalkan Misalkan ini lah ya contoh sederhana paling gampang untuk dicerna Jadi pelatih katakanlah Bojanhodak pengen pemain si A Nah si A ini posisinya kebetulan katakanlah di sebelah atas misalkan Nah posisi atau katakanlah striker Bojanhodak pengen striker Dia komunikasikan dengan manajemen Manajemen bilang Oh oke siapa namanya Si A Misalkan si A Dicari tahu dulu tuh Si A ini Oh ternyata masih ada kontrak Masih ada Ini masih ada itu Jadi manajemen komunikasikan lagi dengan pelatih kepala Menurut Bojanhodak Oh ya sudah Kalau memang masih ada kontrak Bisa nggak dikomunikasiin Untuk bagaimananya Nah inilah tugas dari manajemen Kalau memang komunikasi dengan klubnya Oke klubnya misalkan Oke lepas Bisa transfer sekian Apa namanya Biaya transfernya sekian Ada sekian 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 Dan lain sebagainya Nah kalau memang manajemen setuju Sesuai budget Ya oke Tapi kalau nggak sesuai budget Ya tentu harus kembali ke Bojanhodak Bilang manajemen Ini kita nggak bisa pemain si ini Karena budgetnya mentok sekian 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 Jadi ya tugas pelatih kepala Atau tugas Bojanhodak Mencari lagi Nah kalau untuk memudahkan Pencarian Bojanhodak Di misalkan yang diinginkan Posisi striker Nah manajemen juga punya nih Tim scoutingnya Inilah kita punya referensi Striker yang mungkin Free transfer Ini 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 Ataupun yang bisa Dinegosiasikan Ini 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 Nah ini Ya bisa jadi referensi Yang diambil oleh Bojanhodak Atau Bojanhodak punya referensi sendiri Jadi Memang tidak bisa dipisahkan gitu Kadang kita berpikir Wah ini titipan Pemain ini Pemain itu Bukan juga Jadi memang ada referensi Yang disetujui oleh Pelatih kepala gitu ya Kalau memang pelatih kepala Pengen si A Ternyata budgetnya Tidak cukup Karena ya memang Banyak kebutuhan banget Kalau PT PBB Bukan hanya persif saja gitu ya Persif senior Khususnya Jadi bukan hanya mengurusi Itu saja Jadi harus dipikirkan yang lainnya Namun ya Itulah fungsi dari Manajemen dan pelatih gitu Jadi harus ada komunikasi yang baik Sehingga Ya terjadi Ya ini Ada satu struktur Atau rangka timnya Sudah terbentuk Tapi makanya Kenapa sekarang 90% Akan dipertahankan Ya kemungkinan Ya satu Memang tidak akan Tidak banyak berubah Untuk strategi Bojanhodak Walaupun ada upgrade Dan yang kedua Masalah Finansial Dan ketiga Juga masalah mungkin Ya pemain ini Ada tidak Misalkan yang memang cocok Benar-benar cocok Di hati Bojanhodak Kalau memang Bojanhodak pengen A Ya Manajemen setuju Dan memang kontraknya masuk akal Mulai dari Transfernya Gajinya Dan Ya Urutan lainnya lah Permintaan yang lainnya bisa setujui Ya kenapa enggak gitu ya Jadi Terjawab teman-teman Kemarin Ya sebetulnya Kalau manajemen mengajukan Pemain itu Untuk memudahkan referensi saja Sebetulnya Kepada pelatih kepala Kalau disetujui Ya enggak Dan itu pun Sudah sesuai memang Dengan kebutuhannya Jadi Bojanhodak Pengen misalkan Di sayap Ya referensinya Di sayap Kecuali kalau memang Bojan udah punya sendiri Ya udah gitu ya Manajemen setuju Ketika nego Di klubnya dilepas Pemainnya mau Ya gabung Tapi kalau Pemainnya enggak mau Klubnya setuju Ya itu biasanya Susah juga gitu ya Nantinya Setengah hati lah Jadi ya Begitulah dinamika Untuk bursa transfer Teman-teman Jadi ya Mudah-mudahan Kalau memang Ada gosip Ada rumors Ya dinikmatin saja Jadi jangan terlalu serius Dan juga Memang banyak ya Cari Cari informasi Di luar Juga mungkin Berseluwiran Tapi ya Mudah-mudahan Ya Hiburan lah Untuk selama masa Jeddah kompetisi ini Gitu ya Baik mungkin Itu dulu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan wawasan Teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia